Intro Raja Jambret, inilah kata yang tepat untuk pelaku bernama Rahmat, warga Jalan Abikusno CS Kecamatan Kertapati. Di usia mudanya yang baru genap 19 tahun, pelaku Rahmat telah melakukan penjambretan sebanyak 50 kali. Aksi Jambret dilakukan pelaku Rahmat bersama dua orang rekannya yang belum tertangkap. 50 TKP Jambret dilakukan pelaku di kawasan Kertapati, tepatnya di Jalan Ki Merogan dan seputaran SPBU Pal 7. Dari tangan pelaku Rahmat, petugas mengamankan beberapa unit handphone dan satu motor metik yang sudah dimodifikasi. Biasa hasil kejahatan Jambret dijual oleh rekan tersangka yang masih DPO, dan uang hasil Jambretnya digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan judi online. Kepulsek Kertapati yang melakukan rilis pelaku pada Senin siang menjelaskan jika pelaku ditangkap karena sudah meresahkan warga. Dengan banyaknya laporan polisi tentang Jambret di Kertapati, pelaku juga mengaku motor yang digunakan sudah dimodifikasi untuk menambah kecepatan saat beraksi. Ini tuh lah, ini lah dicun ngepot yuk. Modusnya tersangka ini sebenarnya bertiga sering melakukan kejahatan dengan mengendarai sepeda motor berboncing bertiga, memepet, terkadang mengambil tas, HP, dan benda-benda berharga yang layak mereka ambil. Sudah berapa kali ini, Bang, mereka melakukan aksi ini? Menurut pengakuan dari tersangka yang kita amankan ini, mereka sudah melakukan tindak kejahatan dengan kekerasan ini lebih kurang 50 kali. Motornya sudah dimodifikasi juga, Bang? Motor ini menurut pengakuan korban sudah dimodifikasi, jadi kalau untuk lebih keras, kenceng untuk larinya. Saat ini, petugas masih terus mengembangkan kasusnya karena dugaan pelaku juga turut dalam kejahatan lain, seperti penodongan dan bajing loncat. Sementara untuk dua lagi rekan tersangka yang telah diketahui identitasnya, kini terus diburu petugas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Palembang Baru TV mengabarkan.